Halo semuanya, selamat datang di Vlog Vril Hari ini aku mau ke Purut Lagatiste bersama temanku Memulai perjalanan dari rumah temanku yang bernama Wawan Hari ini kita menyusuri persawahan di daerah Manukan di desa Bungayu Oke, tetap ikuti perjalanan kami berdua Let's check it out Terima kasih telah menonton Ada sesuatu yang terasa apa saat langit meluang Ada sesuatu yang terasa beda saat hujan tertahan Sendiri dan sepi, ku ingin berlari melusuri mimpi Mengejar ke langit yang akhir muda di penghujung hari Ku ingin kembali Rai harapan yang pasti Ku ingin kembali Rai harapan yang pasti Ada sesuatu yang terasa apa saat langit meluang Ada sesuatu yang terasa beda saat hujan tertahan Ada sesuatu yang terasa beda saat hujan tertahan Rai harapan yang pasti Rai harapan yang pasti Kita mulai perjalanan ke Telagatista Di daerah Jumur Terima kasih telah menonton 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 bagaimana menonton Hai Bagaimana menonton Kira Xi di Telagetiste, daerah Jungutan. Bebandam Karangasem memiliki sebuah mata air pingit yang disebut dengan Telagetiste. Letaknya di Dusun Abiyanting, desa Jungutan Bebandam Karangasem. Tempat ini sendiri merupakan tempat pesiraman atau bejian Idubetara Sri Pura Panti, Pura Pusah dan Pura Bangkang, sekaligus pesucian Idubetara seluruh dadia yang ada di sekitar Telagetiste. Tempat ini kerap pula menjadi tempat wisata lokal. Ada pula yang menyadikan sumber mata air suci ini sebagai tempat melancaran ketika habis melaksanakan upacara manusia yang new, seperti matata. Mata air suci dari Telagetiste tersebut tidak pernah mengering, meskipun musim kemarau dan tetap bisa mengaliri ribuan hektar sawah. Di tujuh subak dan juga untuk kebutuhan air di tujuh desa adat yang berada di bawah aliran Telagetiste. Di antaranya, desa adat Macang, desa adat Bungayu, desa adat Asak, desa adat Prasi, desa adat Jumrah, desa adat Bubuk dan juga desa Tenganan. Kemudian ada upacara yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, yang disebut dengan musabah ketipat agung dengan memakai sarana kerbau. Saat pelaksanaan upacara ini, ketujuh desa adat yang menggunakan air dari Telagetiste ini datang untuk munas Tirte dan melaksanakan persembahyangan. Selain itu, ketujuh desa adat tersebut juga kena penganggih setiap 20 tahun sekali ketika dilaksanakan musabah bangkak di Pura Bangkak. Setiap desa adat, pesonnya berbeda-beda. Sementara, bagi wisatawan, Telagetiste memiliki beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar, seperti dilarang mengkonsumsi daging sapi sebelum datang ke Telagetiste. Namun, bagi pengunjung yang sudah terlanjur mengkonsumsi, sudah disediakan pelukatan oleh jeromangku sebagai pembersihan sebelum masuk ke area Telagetiste. Selain itu, jika ada upacara atau naur sesangi, dengan sarana babi tidak diperbolehkan diaturkan naik ke Pura Telagetiste, hanya boleh diaturkan di bawah. Hanya haturan yang memakai sarana suci saja yang diperkenakan dipersembahayangkan di Pura tersebut, seperti ayam, bebek, dan angsa. Oke, itulah beberapa informasi dari beritabali.com tentang Pura Telagetiste yang berlokasi di Sejumutan, Kecamatan Bebatem, Kabupaten Karangasem. Pura Telagetiste, bro. Masuk. Nah, inilah Pura Telagetiste yang berada di daerah Desi Sejumutan, Kecamatan Bebatem, Kabupaten Karangasem. Puranya di sebelah sana ya, sebelah kolamnya ini. Masuknya lewat timur. Keren banget, bro. Kalau nggak salah, memang nggak boleh mandi di tempat ini. Hanya untuk persembahayangan. Kita udah ada di Telagetiste. Nah, lewat hijau. Di sebelah ini. Selatan, jadi begini, kebarat. Yuk. Halo teman-teman, kita lagi berada di Telagetiste. Tempatnya di Sejumutan, Kecamatan Bebatem. Di, maksudnya di seputaran Karangasem. Nah, seperti ini, tempat di Telagetiste ini. Di tengahnya itu ada Pura. Tempat untuk semayangan umat Hindu. Kita coba eksplor sana lagi. Wah, gede banget kolamnya, bro. Wih. Kecamatan Bebatem. Dalamnya, ya di tengah. Di sini dilarang mancing ya, bro. Nggak usah bawa pancing ke sini. Nanti ditempeleng warga lokal. Ini tempat sakram. Ya, kayaknya cukup sekian dulu vlog hari ini di Telagetiste. Kita mau mandi dulu di sebelah kolam ini. Ada permandian umum. Terima kasih sudah menonton video atau vlog ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini. See you.